Halo semuanya Om Swastiastu and welcome back to my channel senang sekali saya Aditya Soekoro kembali hadir keadaan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Soekoro channel dan kita kembali lagi di konten Ramal X Baru di Ramal X Baru persempatan hari ini seperti biasa saya akan kembali untuk membacakan request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar hari ini kita akan membahas tentang Jin Zou Jinta Perayaan dan juga Zou Abbas kira-kira apa yang akan kita bahas tentang mereka berdua tapi sebelumnya sebelum kita masuk di Ramal X Baru persempatan hari ini ada baiknya buat kalian yang harus saja bergabung dan baru tahu di channel ini langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Soekoro channel jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semain berkembang di tonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya apabila sudah di subscribe, sudah di kunyikan loncengnya, sudah di like juga kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Jin Zou Jinta Perayaan dan juga Zou Abbas jadi ada pertanyaan yang dikirimkan kepada saya kira-kira bagaimana Jin Zou Abbas hubungannya saat ini dan juga mungkinkah mereka berdua itu jodoh yang tertukar wah ini kok ada ungkapan baru nih dari para Jin Zou Lovers apakah mereka berdua itu jodoh yang tertukar karena ada beberapa kesempatan yang mengatakan bahwa Jin Zou Abbas itu ternyata memiliki hubungan ataupun juga digosipkan dekat dengan yang lainnya kemudian juga Zou Abbas juga digosipkan dengan yang lainnya dan lucunya yang lainnya ini adalah orang-orang yang ada di sinetron yang sama jadi masih satu lingkungan jadi kira-kira seperti apa, apakah benar itu terjadi ataukah hanya sepatah gosip kita akan mencoba untuk mempredisikannya dengan media kartu taruh dan seperti biasa akan kita ajak terlebih dahulu sembari mengajak tidak lupa yang mengatakan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau pabrik berikut idola kalian yang ingin ramahkan saya bisa langsung saja terus di kolom komentar jangan lupa sertakan nama dan juga mengamalkan tentang artis idola kalian tersebut boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian boleh tanya apa saja pengganti keuangan asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia tingkat percocokan kamu sama si dia apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia langsung saja di instagram saya jangan lupa syarat dan kebetulan berlaku karena ini ada konsultasi yang berbayar oke sebentar lagi selesai kita akan ambil kartu yang pertama ini ya disini ada kartu the star kartu the star ini terlihat ada seorang wanita berada di pinggir perairan dia sambil memegang dua buah ya dua buah tempat untuk mengambil air gitu ya disini tangan kanan dan tangan kiri sama-sama memegang dan di atasnya ini terdapat beberapa bintang dan satu yang paling terang di kartu yang pertama ini lebih menunjukkan bahwa memang kalau misalkan mereka berdua itu dijodoh-jodohkan ya kalau misalkan para fans di sinetron yang mereka bintang ini merasa bahwa cinta brain dan suabes ini sudah cocok apabila dijodohkan dan berharap mereka berdua itu bisa jadian itu adalah sesuatu yang menurut saya wajar-wajar saja dan lumrah-lumrah saja tapi kalau misalkan ada gosip lain yang mengatakan tentang kedekatannya dengan lawan mainnya yang lain kita tidak bisa menampik itu semua karena memang gosip tersebut saya juga sempat membaca kemudian juga banyak juga sih teman-teman ataupun juga para fans Jinzo yang inbox ke social media saya atau misalkan DM di instagram saya yang menanyakan kira-kira benar nggak sih bahwa cinta brain itu sama si A kemudian Jinzo ini sama si B itu ada yang seperti itu dan sebenarnya kita tidak terlalu memusingkan hal tersebut karena tidak ada konfirmasi resmi juga jadi kita harus melihat sesuatu lebih objektif lebih objektif lebih objektif dalam arti adalah kita bisa melihat sesuatu yang benar-benar terlihat ataupun juga sesuatu yang benar-benar disampaikan oleh narasumber ataupun orang yang bersambutan dan di kartu yang pertama ini saya melihat bahwa memang ada banyak versi ada banyak berita seperti itu tapi tetap hanya ada satu orang yang benar-benar sudah ada di hati sudah ada yang benar-benar inilah seseorang yang benar-benar terdekat gitu ya mungkin semuanya dianggap cukup dekat karena mereka berada dalam satu lingkungan dan juga satu proyek jadi tidak bisa kita kemudian menganggap mereka semua kubu-kubuan ya ada yang kubu sana, ada yang kubu sana tapi kalau misalnya kita positive thinking kita juga bisa berpikir bahwa itu adalah sebatas rekan kerja dan rekan kerja itu memang harus terlihat kompak harus terlihat bisa saling menjaga satu sama lain tapi kalau misalnya kamu sudah ngomongin asmara pastinya ada satu orang yang benar-benar sudah berada di hati mereka masing-masing selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua ini dia kartu yang kedua ini adalah salah satu dari kartu mayor dan disini terlihat ada seseorang yang sedang duduk dan di bawahnya ini ada dua orang dan di kartu yang pertama tadi saya mengatakan bahwa meskipun ada gosip-gosip yang beredar dan meskipun ada yang mengatakan cinta Brian dengan si A kemudian juga Zou Abbas dengan si B tapi itu semua pastinya bisa dipikirkan dengan baik kenapa bisa dipikirkan dengan baik? karena para fans pastinya ingin sesuatu yang lebih terlihat ya sesuatu yang mereka lihat secara benar-benar dari mata kepala mereka sendiri kalau misalkan sudah terlihat dekat sama cinta Brian dan Zou Abbas kita mau bilang apa ya yang kita lihat juga seperti itu jadi kita harus bisa mempercaya apa yang kita lihat setidaknya kita lebih percaya dengan anggapan kita dan juga kita harus menunggu konfirmasi dari orang yang bersangkutan kalau misalkan gosip-gosip yang beredar tidak ada konfirmasi dari orang yang bersangkutan itu berarti kan cuma sebatas gosip belakang nah di kartu yang kedua ini lebih menunjukkan bahwa seperti yang saya bilang tadi ya bahwa sudah ada satu orang yang benar-benar di hati dan di kartu yang kedua ini juga hampir sama ya juga hampir sama karena disini juga terlihat sudah ada satu yang spesial sudah ada satu yang benar-benar sudah patent di hati jadi saya rasa di kartu yang kedua ini lebih condong memberikan penekanan seperti halnya di kartu yang pertama jadi dua kartu ini hampir sama artinya next kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir ini dia disini ada king of wands king of wands disini terlihat ada seorang raja duduk di kursi dia sambil memegang sebuah tongkat kayu dan disini saya juga melihat bahwa sosok dari cinta pelayan ini benar-benar sudah menunjukkan potensinya sebagai seorang public figure seorang public figure yang benar-benar bisa mengerti apa yang dimongsi para fans kalau misalkan para fans menginginkan dia untuk total ataupun all out dalam berkarir dia akan memberikan itu semua tapi kalau misalkan ngomongin tentang asmara sepertinya dia masih ingin sebatas ya cukup dia dan Tuhan yang tahu dan orang-orang sekitarnya yang tahu jadi kalau misalkan kita agak-agak menguber ya menguber dan mencari tahu tentang kedekatan mereka ya saya rasa dia pasti akan mencoba untuk menutupnya rapat-rapat karena sepertinya privacy benar-benar dijaga tapi dari kedua kartu yang sudah muncul sebelumnya privacy yang sudah dijaga dan juga orang yang sudah ada di hati meskipun ada beberapa nama yang muncul beberapa gosip yang berbeda tentang kedekatannya dengan orang lain ya tidak selalu cinta pelayan dengan zoabas tapi juga ada gosip-gosip yang lain tapi itu semua tidak bisa menjadikan patokan ataupun tidak bisa semerta-merta bisa terjadi begitu saja bisa terjadi dengan secepat itu tidak padahal cukup banyak para fans yang menganggap bahwa cinta pelayan dan zoabas ini sudah memiliki hubungan khusus kalau saya pribadi melihat mereka berdua dari tatapan mata dari cara mereka berkomunikasi mereka berdua itu sudah saling sayang satu sama lain tapi tentang hubungan yang resmi saya belum bisa memastikan karena itu adalah privacy kita tidak bisa mengiakan kalau misalkan belum ada konfirmasi resmi jangan sampai apa yang kita anggap ataupun apa yang kita ungkapkan ke media itu adalah sesuatu yang belum bisa dipertanggungjawabkan jadi kalau misalkan teman-teman menganggap mereka berdua sudah memiliki hubungan khusus anggap saja itu sebatas doa juga karena kalau misalkan banyak yang menganggap mereka itu sudah memiliki hubungan khusus sudah banyak yang merasa bahwa mereka itu sudah cocok dan berharap supaya mereka berdua itu bisa bersama itu juga sebuah doa dan semoga doa yang kalian panjatkan itu semoga bisa dikabulkan oleh Tuhan karena memang cukup banyak orang yang benar-benar mengharapkan tentang kebersamaan mereka berdua jadi ada beberapa orang ataupun beberapa oknum yang merasa bahwa kalau misalkan cinta Brian dan dekat dengan si A itu tadi ataupun Zou Abbas dengan Zou Abbas tadi wah kurang cocok udah cocok sama cinta Brian dengan Zou Abbas gitu aja dan gak bisa digawugat ada yang mengatakan seperti itu ya tapi itu semua tergantung dari orang yang menikapi kalau saya pribadi saya juga melihat bahwa Jin Zou ini memang sudah cocok terlihat serasi terlihat cukup mesra dan juga saya melihat mereka berdua itu sudah ada rasa sayang satu sama lain jadi kita doakan saja yang terbaik dan juga apabila memang itu gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya kita saring saja kita lihat kedepannya seperti apa kemudian juga kita tunggu saja konfirmasi resmi dari cinta Brian dan Zou Abbas tapi kalau misalkan teman-teman bisa melihat sendiri bisa merasakan bagaimana kerekatan mereka pastinya teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari itu semua jadi pokoknya kita doakan saja yang terbaik untuk cinta Brian dan juga Zou Abbas dan ingat ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Asa manusia hanya bisa berusaha dan berdoa manusia bisa berencana tapi tetap Tuhan yang menentukan dan apabila saya ada salah kata salah ucap kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia adalah tempat yang salah dan hilang dan akhir kata saya Andita Skoro mohon undur diri ketemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa Om Santi 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 Om terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih